Terima kasih telah menonton 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 Nah mau gak mau Kita harus menunggu pagi tiba Sambil menunggu para bandit itu pergi Pagi pun telah tiba Di saat itu gue membuat Toes baru dari limestone Lampestone ini sama jenisnya dengan kabel stone Di hari itu para bandit tersebut Masih berada disana Dan makin banyak teman-teman jumlahnya Dikit demi sedikit gue coba menghabisi mereka Satu persatu Daripada cuma berdiam diri Daripada cuma berdiam diri gue coba mining ke bawah Berbeda dari malam sebelumnya Berbeda dari malam sebelumnya kali ini kita ada sedikit penerangan dari torch yang gue punya Ya gue dapat call dari main chef tadi Di malam itu gue cuma bisa menunggu pagi tiba Dan berharap bisa lolos dengan selamat dari para bandit ini Besok harinya Gue kembali melihat sekitar Mana tuh bandit Kayaknya udah pada pergi deh Tadinya gue kira udah gak ada banditnya Ternyata masih ada dong Gue keluar dari tempat persembunian Untuk minum di oasis teman-teman Kemudian gue coba mancing Nah siapa tau kita bisa dapat ikan gitu kan untuk kita makan Karena kalian bisa lihat Hunger bar gue itu tersisa satu teman-teman Cukup lama gue mancing Bukan ikan yang gue dapetin Malahan datang bandit yang menyerang gue Hadeh udahlah badrun badrun Kenapa lu sih Nah saking laparnya Di saat itu tubuh gue merasa kesakitan Untung aja gue ada daging mumi Atau daging zombie teman-teman Yang waktu itu gue kill ketika berada di main chef Jadi gue bisa selamat dari ambang kematian Singkat cerita Para bandit itu satu persatu mulai menghilang Gue pun bergegas pergi Melamatkan diri Oh iya Di satu sisi gue itu Terkena efek tire teman-teman Atau kelelahan Yang membuat layarnya itu sedikit gelap Bayangin aja Gue gak bisa tidur dengan tenang Ya karena harus selalu siaga Dari kejaran para bandit itu Di tengah perjalanan Gue melihat ada ayam Tapi gak semudah yang gue kira Ya ayam disini tuh larinya kencang banget Tapi tenang Gue berhasil dapetin satu ayamnya Lumayan lah ya Buat menganjal perut Sambil menunggu dagingnya matang Gue pun kembali berburu ayam Karena terlalu susah Aduh ditambah lagi Movement speed kita itu slow banget Karena lapar kan Jadi gue batalin aja tuh Niatnya Untuk berburu ayam Di lain sisi Sebetulnya gue gak tega sih Tengah-tengah jujur aja Tapi mau gimana lagi gitu kan Ya karena disaat itu Gue melihat ada unta Jadi gue menyembelihnya Akhirnya daging ayam tadi tuh matang Ya alhamdulillahnya kita masih bisa survive Dengan daging ini Gue pun kembali menyebelih Beberapa unta yang ada disana Tapi secukupnya aja kok guys Jangan berlebihan juga gitu kan Biar populasinya tetap terjaga Lumayan juga sih Dari menyebelih unta itu Gue mendapatkan beberapa daging Dan ladernya Tak terasa malam hari pun tiba Gue pun memakan daging unta itu Untuk memulihkan health bar kita Pada malam itu Gue kembali ke main safe Yang waktu itu gue temukan Ya untuk mencari beberapa mineral yang berguna Disana nantinya gue juga mau mengambil string teman-teman Nah setelah mendapatkan beberapa iron Langsung aja gue membuat iron chestplate Untuk perlindungan diri Kemudian mencari beberapa string Dan membuat kasur Akhirnya untuk pertama kali Gue bisa istirahat teman-teman Dan merasakan empuknya kasur Nah besoknya Dengan semua iron yang gue punya Sekarang gue bisa membuat armor lainnya Gue pun kembali ke atas Kemudian disaat itu gue mengambil air dari oasis yang ada disana Nah kemarin waktu mining di main safe Gue mendapatkan beberapa koin Karena koinnya itu berdebu Jadi gue cuci dulu ke dalam air Sepertinya koin-koin ini bisa kita gunakan Untuk menukar sesuatu disini teman-teman Gue pun lanjut berkelana Dan menyebeli beberapa unta lagi Untuk pasokan makanan selama perjalanan Dan entah kenapa Di hari itu terlihat gelap sekali Dalam perjalanan gue nyasor ke sebuah struktur Yang menjadi markas dari para bandit Karena udah punya perlindungan diri yang lumayan kuat Gue pun menghadapi mereka satu persatu Beranjak dari tempat bandit tadi Di saat itu terjadi badai pasir Jujur aja hal itu membuat jarak pandang gue terbatas teman-teman Karena takut hipotermia Akhirnya gue menghangatkan diri di sebuah kolam lava Kemudian gue membuat sebuah lubang disana Untuk melindungi diri dari badai pasir Esok harinya Sepertinya badai pasirnya itu udah berhenti teman-teman Di saat itu gue membuat sebuah senjata Yang bernama Iron Gritsword Ya kita butuh senjata yang tajam dan kuat Untuk menghadapi para bandit yang ada di luar sana Sakit banget ternyata senjata ini Tapi kekurangannya itu Durability-nya cepat banget berkurangnya teman-teman Di hari itu cukup lama gue menghabiskan waktu Untuk berkelana mencari tanda-tanda kehidupan lain Hingga di sore harinya menjelang malam Gue menemukan oasis lagi Dan tak jauh dari oasis tadi Gue sampai di sebuah desa Lalu gue pun beristirahat disana Untuk satu malam Pada pagi harinya Datang badai pasir lagi Lalu gue juga berdialog dengan salah satu warga yang ada di desa itu Dia bilang Beberapa hari ini sering terjadi badai pasir Padahal sebelumnya jarang banget teman-teman Nah pas gue tanya kenapa Dia bilang sepertinya ada sebuah kutukan kuno yang lepas dari segelnya Wah ada apa ya Jadi penasaran gue teman-teman Tapi apapun itu Sepertinya sesuatu yang buruk sedang terjadi Di desa itu gue kembali diserang oleh kawanan bandit Jadi gue terpaksa menghadapi mereka Sekaligus menjaga keamanan dari desa itu Matau dah ini kayaknya bandit tuh punya dendam pribadi sama gue deh Badai pasir pun tak kunjung berhenti Akhirnya gue masuk ke dalam salah satu rumah warga Dan membakar semua daging unta yang gue punya Singkat cerita Gue kembali melanjutkan perjalanan Tak lama kemudian gue menemukan oasis lagi Kayaknya cocok kalau kita bikin rumah disini Jadi Kalau kita bikin rumah disini Kita gak perlu khawatir lagi Akan kehausan teman-teman Ya karena deket oasis gitu kan Selain itu kita juga bisa bertani Karena disini itu terdapat sumber air yang banyak Kemudian gue langsung menaruh bed dan menanam beberapa papirus Bisa dibilang papirus ini tuh sama halnya dengan sugar cane teman-teman Jadi kita butuh untuk membuat buku nantinya Hari selanjutnya gue membuat chest dan memasukkan semua barang yang kita punya Kemudian gue pergi untuk mengumpulkan kayu Jadi nanti kalau datang badai pasir lagi kita itu ada tempat berlindung Singkat cerita gue berhasil mengumpulkan kayu yang banyak Dan entah kenapa di sore itu terlihat mendung teman-teman Gelap banget ada apa ini ya Jadi daripada gabut gue pergi untuk mengumpulkan batu sebanyak mungkin Karena gue butuh batu-batu itu untuk dijadikan fondasi rumah kita nantinya Soalnya gue buat rumahnya itu di tengah air Biar para bandit itu sulit untuk menyerang kita Apalagi kan bahaya ya teman-temannya Kalau kita itu diserang di saat tidur Setelah mendapatkan batu yang banyak Pas kembali ke atas ternyata sudah malam Jadi gue tidur lah pada malam itu Besoknya sebelum mengkuli membuat rumah Gue panen papirus yang sudah tumbuh Ya entah kenapa cepet banget ya Mungkin memang kalau kita tanam di dekat oasis itu Tumbuhan yang hidup itu bakal cepet banget teman-teman Berkembangnya Gue juga membersihkan rumput yang tumbuh di sekitaran area yang ingin gue bikin rumah Kalau gitu ayo teman-teman kita buat rumahnya Let's go Terima kasih telah menonton! 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 nih temen-temen, niat banget nih asasin ngejar gue sampe bangkit begini gue ngide aja tuh kan, jadi gue kill dia pake lava yang gue punya setelah mendapatkan apa yang gue cari dan mengalahkan para bandit itu, akhirnya gue bergegas pulang ke rumah singkat cerita, gue sampe dirumah gue pun mencoba memahami resep untuk membuat armor desert diamond itu sepertinya kita butuh spinning wheel untuk memproses close scrapnya, tapi disaat itu gue juga membuat backpack, agar slot inventory kita semakin banyak di luar sana, kayaknya kita kedatangan tamu tak diundang, ya lagi-lagi para bandit itu datang untuk membalaskan dendam, kayaknya karena kemarin kita menyerang markas mereka tanpa takut sedikit pun gue menghajar mereka sampe mereka tak tersisa satupun kemudian gue pergi ke tempat mining kemarin untuk mengambil obsidian jujur aja disaat itu gue susah banget temen-temen buat mengambil satu obsidian aja karena suhu di dalam cave itu sangat panas, jadi gue terkena dimesh dari efeknya bahkan gue sampe ngide buat berendam diri di dalam air tapi tetap aja masih ada efeknya hampir aja gue mati karena efek tersebut gue coba pergi naik lagi ke atas untuk menghilangkan efeknya dan ternyata berhasil karena ga ada pilihan lain akhirnya gue memaksakan diri buat mengambil obsidian itu sambil menahan dimesh dari suhu panas yang ada disana ya itu sama halnya, kayak kalian ngerasain sakit pas liat dia sama yang lain no 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 setelah mendapatkan obsidiannya gue kembali ke rumah dan membuat beberapa book untuk membuat buku kita harus membuat scroll terlebih dahulu nah untung aja dari awal gue itu rajin menanam dan memanen papirus yang gue punya jadi stocknya itu banyak selanjutnya gue pun membuat buku dan enchanting table lalu mengenchant armor serta senjata yang gue punya dengan enchant level 1 besoknya gue langsung tes dengan menyerang para bandit yang ada disekitar perkarangan rumah sekalian farming exp saking banyaknya jumlah para bandit itu gue rasa bukan pilihan yang tepat buat menghadapi mereka sekarang what the banyak banget cuy wah ini ga bisa nih kabur dulu nih kabur dulu jadi gue kembali ke rumah dan membuat beberapa kantin selagi untuk persediaan minum selama di perjalanan nanti karena sekarang itu kita akan berkelana meninggalkan rumah karena gue rasa kita ga akan aman gitu teman-teman kalau tetap tinggal disana kepergian gue kali ini sekaligus untuk mencari sosok dibalik para bandit ini gue akan kasih dia pelajaran pokoknya ya karena udah bikin hidup gue itu ga tenang dari awal di saat itu datang badai pasir lagi tapi hanya sebentar teman-teman dah syukurlah lalu gue pun melanjutkan perjalanan sudah jauh jarak yang gue tempu dari rumah kita sebelumnya dalam perjalanan di hari itu terasa panas sekali karena posisi kita itu di tengah kurun pasir dan matahari sangat terik di saat itu gue melihat ada seorang kakek-kakek yang terkapar akhirnya gue coba bantu kakek itu dengan memberikan stok minum yang gue punya bersyukurnya kakek itu berhasil gue tolong pas gue tanya kenapa beliau bilang dia dehidrasi parah dan jatuh tersungkur karena lemas beliau juga berterima kasih ke gue karena sudah menolongnya setelah semuanya gue pastikan baik-baik aja gue pun melanjutkan perjalanan nah tapi yang bikin merindingnya disini belum jauh gue berjalan pas gue liat ke belakang kakek itu tiba-tiba menghilang dan yang tersisa cuma dua ekor untanya saja asli sih gue merinding banget disaat itu nah soal kedua ekor unta ini tadinya gue pengen bawa mereka tapi kayaknya bakalan ribet banget deh jadi gue lepasin aja dua ekor untanya guys kalian disini ya bukannya gue gak mau bawa kalian tapi lebih baik kalian disini ya oke nah kalian bisa oh oke 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 see you hati-hati ya kalian ya jaga diri baik-baik ya ya biarin lah mereka hidup di habitatnya gitu loh dalam perjalanan gue juga melewati banyak pohon tandus disaat itu gue haus banget ya karena stok minum yang gue punya itu udah habis dan dari kejauhan gue melihat ada oasis tapi airnya kering juga tau temen duh sumpah ini gue haus banget eh bentar itu unta kenapa ya eh kayaknya dia lagi galau deh setiap langkah dalam perjalanan gue berharap dapat menemukan oasis karena gue udah kehausan banget tenggorokan gue itu rasanya udah kering banget temen temen panas banget sumpah asli capek banget rasanya berjalan sejauh itu tanpa minum lagi jadi disaat itu gue beristirahat sebentar temen temen dan bersandar di salah satu pohon gak gak kita gak boleh berdiam diri aja kalau kita berdiam diri aja disini bisa-bisa kita mati temen temen gak kita harus cari oasis secepat mungkin nah maka dari itu gue melanjutkan perjalanan kembali singkat cerita dari kejauhan gue melihat ada kaktus walaupun kehadiran kaktus itu tidak selalu menandakan dekat dengan oasis tapi siapa tau di bawahnya ada sumber air gitu loh jadi gue gali ke bawah temen temen ya karena gue udah terdesak banget keadaannya air air ada gak ya air disini ya please please ada kek ada dikit aja dikit please please and the end gue tetap gak menemukan sumber air temen temen ya tapi gak apa-apa lah ya kemudian gue pun melanjutkan perjalanan dan dari kejauhan akhirnya gue melihat ada pohon dan disana terdapat oasis alhamdulillah akhirnya sumpah terharu banget gue rasanya temen temen kita udah penuh perjuangan banget dan akhirnya kita berhasil menemukan oasis ini ya disaat itu gue langsung melepas dehaga dengan meminum air yang ada di oasis itu gue juga berenang di oasis itu untuk membersihkan diri sumpah kalau kayak gini sih udah mikirin diri sendiri aja sih intinya temen temen nah udah lama banget rasanya gue gak menyentuh air kayak gini adem banget rasanya ke badan disekitar oasis itu juga terdapat barrel dan api ungkun yang masih menyala sepertinya ada orang sebelum kita yang pernah singgah kesini di oasis itu gue membuat beberapa botol minum untuk persediaan air kita karena perjalanan kita juga masih jauh akhirnya pada malam hari gue tidur di dekat oasis itu dan berharap esok hari yang baik buat kita keesokan harinya ketika melanjutkan perjalanan perhatian gue teralihkan karena melihat ada bangunan tua nah pas gue deketin sepertinya ini sebuah prasasti atau peninggalan kuno gitu deh nah di bagian dalam bangunan itu gue melihat ada sebuah elektron yang terbakar nah disana gue melihat ada sebuah buku jadi gue baca aja bukunya raja fir'aun yang kono memiliki kekuatan mistis yang tak tertandingi meninggalkan peringatan dalam hieroglyph yang mengancam akan membawa malapetaka bagi siapapun yang mengganggu makamnya tetapi ketamakan manusia tak tertandingi hmm kutukan fir'aun ya berarti benar apa yang warga desa waktu itu bilang ada kutukan kuno yang telah bangkit tapi apapun itu sepertinya kita harus lebih berhati-hati ke depannya tak terasa hari pun sudah mendilang malam ketika gue pergi dari tempat itu tiba-tiba datang seseorang yang menaiki karpet terbang ya nama orang ini Aladin dia mengajak gue untuk pergi ke desa tempat dia tinggal dan bener aja ternyata ada desa dong di tengah gurun pasir kayak gini terus juga ada tempat ibadahnya teman-teman wah indah banget dan megah banget ya tempat ibadahnya setibanya di desa Aladin dia menjelaskan ke gue apa yang sebenarnya terjadi Aladin bilang beberapa hari belakangan sering datang badai pasir dan tingkah para penduduk di desanya itu menjadi aneh sepertinya memang ada kutukan kuno yang telah dibangkitkan Aladin khawatir desa yang ia cintai ini berubah menjadi desa mati maka dari itu dia mengajak gue untuk menolongnya dan dengan senang hati gue pun mengiyakannya teman-teman setelah mendengarkan penjelasan dari Aladin pada malam itu gue pun diantar ke salah satu rumah warga untuk beristirahat disana pada hari selanjutnya gue mencari-cari Aladin ternyata dia sedang berdialog dengan salah satu warga di hari itu Aladin ingin mengajak gue untuk melihat sebuah piramid yang besar gue pun sangat excited pastinya ditambah lagi di saat itu Aladin juga memberikan gue satu karpet terbang lainnya kami pun bergegas pergi kesana dengan menaiki karpet terbang wah ini seru banget sih sumpah naik karpet terbang kemana-mana gitu kan seru banget wah besar sekali tuh piramidnya tapi kok ngeri juga ya kalau dilihat-lihat Aladin bilang di dalam piramid itu ada sosok makhluk yang menjaga gerbang ya gerbang menuju ke domain Fir'aun tapi untuk saat ini kami belum bisa melawannya kata Aladin makhluk itu sangat kuat maka dari itu gue bersama Aladin kembali pulang ke desa dan harus melakukan beberapa persiapan untuk menghadapinya sesampainya di desa gue bersama Aladin membuat nether portal tujuan kami kali ini untuk mencari netherworld dan blastroot setibanya di nether, hokinya disini letak nether fortressnya tak begitu jauh dari keberadaan portal kita ditambah lagi kita menaiki karpet terbang jadi lebih cepet teman-teman tapi sebelum menelusuri fortressnya lebih jauh gue sama Aladin pergi mencari crimson forest untuk trading dengan piglin yaitu untuk mencari potion of fire resistance ya disaat itu kita aman-aman aja sih tradingnya dengan piglin karena kan kita tau sendiri Aladin itu banyak banget hartanya teman-teman wih dih kita sawir nih Aladin gas kan nah gini kan enak anteng daripada ngejar-ngejar kita gitu kan kasih terus kasih terus sawir terus udah dapet belum oh belum dapet ya udah udah dapet nah gue ambil ini dulu dah sabar lumayan nih XP nya setelah mendapatkan ramuan yang kami cari gue bersama Aladin kembali ke arah nether fortress dan menghajar bless yang ada disana ketika berada di nether fortress itu gue sempat terjatuh dari ketinggian karena terjatuh itu akhirnya gue berhasil menemukan keberadaan dari nether ward nya teman-teman konsepnya agak lehin juga ya disini musibah malah bawa keberuntungan gitu loh tapi ya jangan sering-sering juga sih ini untung aja gue darahnya full gitu loh setelah mendapatkan nether ward dan bless road yang cukup kami pun kembali ke arah portal untuk pulang setibanya di desa gue dan Aladin pergi membuat beberapa armor dan senjata yang akan kita pakai untuk menghadapi makhluk yang ada di dalam piramida itu itulah mengapa kemarin kami pergi ke nether fortress untuk mencari bless road dan nether ward disana selain untuk membuat armor kami juga butuh untuk membuat ramuan wah wah keren juga ya teman-teman armor yang dipakai Aladin nah armor yang gue pakai ini tuh gak kalah keren juga dong coba kalian lihat widih keren kan selanjutnya gue bersama Aladin membuat beberapa ramuan yang kita butuhkan Aladin bertugas membuat potion of strength dan gue membuat potion of healing untung aja di dalam salah satu rumah warga terdapat glistering melon slice atau simpelnya kita sebut aja semangka emas dikit demi sedikit ramuan yang kami buat itu sudah jadi selanjutnya gue dan Aladin pergi ke rumah librarian dan meminjam bookshelf yang ada disana yah sekarang saatnya kita enchant armor dan senjata bang kok hilang enchantnya iya karena kalau misalkan kita kombin armor diamond yang sebelumnya itu enchantnya bakal disepir teman-teman menghilang tapi kita dapetin armor baru gitu loh yang jauh lebih kuat yah sekarang saatnya kita enchant armornya untuk saat ini gue enchant armornya ke jenis enchant level 1 dikarenakan level gue juga kurang teman-teman oh iya gue lupa kasih tau ke kalian pedang gue ini namanya Al-Qol'i ya gue mohon maaf kalau penyebutannya salah ya guys ya tapi namanya itulah konon katanya nama ini tuh menjadi julukan dari pedang Umar bin Khattab kalau begitu kita harus mempunyai semangat dan jiwa dari beliau juga ya guys ya terutama dalam membela kebenaran disaat mengecan armor dan senjata disana gue bingung sama tingkah salah satu villagers dari awal gue datang kesini dia selalu melihat ke dalam sumur yang ada di desa itu gue dan Aladin pun pergi mengecek ke dalam sumur itu disana kami menemukan ada tulang manusia dan satu buku ini adalah harta terakhirku aku sudah terjebak disini selama 3 tahun dan tidak ada satu orang pun yang sadar dengan keberadaanku aku menyesal karena mementingkan harta daripada keselamatanku aduh kasian banget ya dia temen temen terjebak selama 3 tahun di dalam sumur itu nah di dalam chestnya itu terdapat banyak golden apple emerald dan diamond pesan moralnya terkadang ketamakan dengan harta itu membawa kita ke marah bahaya temen temen ya kayak orang ini sepertinya orang itu berkelana deh untuk mencari harta tapi terjebak di bawah sini dan entah kenapa di hari itu awan hitam kembali muncul gue bersama Aladin pun memutuskan untuk menjaga desa pada hari itu pada malam hari tiba awalnya baik-baik saja sampai pada tengah malam ada dua mutan zombie yang muncul dan ingin menghancurkan desa dengan sigap langsung aja gue sama Aladin menghadapi kedua mutan zombie itu wih wah gak bisa dibiarkan nih aduh 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 sumpah temen temen coba lihat temen temen aduh terbang dia cuy wah gede banget ini aduh tapi gak begitu ini sih damage nya wih Aladin hati hati wih aduh wih didorong-dorong terus kita temen temen wah sumpah ini waduh ini aduh ini phantom nya aduh ribet banget ini phantom nya aduh aduh enggak kita harus bisa ngalahin ini kita gak boleh ngebiarkan dia nghancurkan desa Aladin oh dia baik-baik saja temen temen merasa ini pedang alkali wah pentom aduh kurang ajar banget pentom nya kabur kabur dulu kabur dulu eh kayaknya yang satu lagi udah mati deh sama Aladin tuh ini banyak banget pentom nya kalian bayangin aja saking kuatnya itu mutan zombie gua dan Aladin melawan mereka sampai fajar tiba kuat banget seperti tak kena lelah karena situasi semakin genting kami berdua pun bergegas pergi ke arah piramid di hari itu akan lebih baik jika kita menuntaskan dibalik semua ini akhirnya gua dan Aladin tiba di depan pintu masuk piramid itu ketika mau masuk tiba-tiba muncul makhluk yang bernama Garberus seperti yang kita tahu Garberus ini yang menjaga pintu masuk ke neraka kalau dia sampai kesini berarti nih makhluk kuat banget dan sesuatu yang dijaga sama dia itu pasti berharga banget nah gua bersama Aladin menyerang makhluk itu dengan bersusah payah pastinya karena salah satu skillnya itu mengeluarkan lava yang dapat membakar tubuh dan itu panas banget wuhh Aladin hati-hati Aladin wuhh wah ini Garberus ini kok bisa ada disini deh ya wih wuhh wuhh mana gede banget lagi aduh aduh tahan 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 aduh eh kabur aduh makan dulu makan dulu makan dulu aman 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 Aladin hati-hati ya ayo kita pasti bisa dikit lagi nih mati lu eh 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 mati ini wuhh serem banget ini ya wah dikit lagi dikit lagi mati dikit lagi Aladin ayo dikit lagi ah wuhh karena perjuangan dan semangat kami berdua kami pun berhasil mengalahkan Garberus itu ah finally sebelum masuk ke dalam piramidnya gue bersama Aladin bertukar ramuan satu sama lain untuk jaga-jaga ketika memasuki piramid itu di lorongnya banyak hieroglyph teman-teman yang terlihat seperti gambar Firaun kemudian disana muncul makhluk yang bernama Paraut Gatekeeper wah banyak banget hieroglyphnya teman-teman teman-teman wah 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 wih wih awas awas hati-hati Aladin ini wah wih keluarin portal dia waduh wah sumpah ini gue gak bisa gerak sama sekali aduh ajar maju 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 aduh 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 gak bisa gerak wah teman-teman sumpah gak bisa ngapa-ngapain aduh aduh please 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 ah ah cabut-cabut cabut dulu Aladin wah wah makan dulu makan dulu wah wah Aladin hati-hati Aladin ini kuat banget wah supaya ini penjaga gerbangnya sekuat ini aduh ini juga portalnya bisa-bisa-bisa bisa Aladin bisa aduh wah wah ini barah sih ini bossnya ini untuk kita bawa golden apple ini cabut dulu cabut dulu cabut dulu aduh 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 wah 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 sumpah itu bossnya itu dia ngeheal lagi ya wah PR banget ini mah ini lagi partikel apa ini wah 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 kita kita harus ngalahin ini sih teman-teman gimana pun caranya kita harus tetap bertahan hidup dan mengalahkan makhluk ini wah tapi kayaknya Aladin tuh bawa bow teman-teman teman-teman majuin aja dah bodo amat makan ke golden apple dulu wah udah kena nih waduh 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 tenang 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 mati lu aduh 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 tangkis 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 tenang 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 waa waa eh makan aduh aduh waa untuk Aladin minjamin gue nih teman-teman kita panah aja dari jauh nih wah sumpah ya ini bossnya parah banget ini gak bisa ngapa-ngapain waa kita panah aja guys kita panah aja Itu tuh Itu kalo kalian kena tuh yang kurungan tadi Wah sumpah sih itu kita bisa-bisa mati tuh guys Aladin dari deket tuh temen-temen Jadi Iya 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 tunggu tunggu Gue panen aja ya Wah Aladin yang ngetebein temen-temen Wah ayo ayo dikit lagi Aladin ayo Wih keluar karberus lagi what Iya Tahan ya tahan tahan dikit lagi Dikit lagi dikit lagi Dikit lagi Aladin Kita pasti bisa Wah ini Karberusnya keluar lagi Ini lagi ngapain Aduh Bertahan Aladin bertahan Dikit lagi dikit lagi dikit lagi Mati lu Rasa ini Oke 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 Mati lu Mati mati Aladin mati Nice Wah tinggal karberusnya nih Ayo 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 Mati lu Aduh 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 Inilah saatnya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Serang terus Serang terus Serang terus Nice Dikit lagi Dikit lagi Mati Ayo pedang Alkoli Ayo Kita pasti bisa guys Mati Nah matikan lu Aduh Nice 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 Portalnya dimana Oh diatas kayaknya nih Portalnya nih Setelah mengalahkan makhluk yang menjaga gerbang itu Gue bersama Aladin menelusuri piramid itu temen-temen Ketika mengalahkan gate keepernya Gue mendapatkan sebuah peta Ya peta ini sepertinya menuju ke sebuah tempat Di piramid itu banyak banget hieroglyphnya Buat kalian yang gak tau hieroglyph itu apa Nih coba kalian baca guys Nah ini nih yang gue maksud di awal video guys Ada gambar Scarep Atau kumbang Di saat itu Gue sama Aladin Seperti tertarik oleh sebuah energi Ya ternyata energi itu dari sebuah portal temen-temen Jujur aja di saat itu gue sama Aladin Saling meyakinkan dirilah satu sama lain Dengan penuh keyakinan Untuk menyelesaikan semua ini Ya akhirnya kami berduapun Memasuki portal itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton